Kali ke Ibu Kota, Jumat Malam, Kali Cipinang meluap. Sejumlah warga di Pasar Rebo, Jakarta Timur dievakuasi. Sementara itu di Pamulang, Banten, banjir merendam puluhan rumah di Perumahan Bukit, Pamulang Indah. Akibat hujan deras sepanjang Jumat sore, Jumat Malam, Kali Cipinang meluap. Luapan kali merendam permukiman warga DRT 7, RW 10, Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Karena debit air semakin tinggi, beberapa warga harus dievakuasi dari rumahnya menggunakan perahu. Ini ngebantu kejebak di banjir. Ada berapa orang? Kejebak tiga orang. Luapan kali Cipinang juga menggenangi jalan RSKO Cibubur hingga setinggi 70 cm. Akibatnya ratusan pengendara sepeda motor dari arah Jakarta menuju Cibubur dan Depok terpaksa memutar arah dan mencari jalan alternatif. Dari Jakarta. Jakarta mau kok? Cibubur. Di sini bisa lewat? Nggak bisa. Untuk bisa melintasi jalan yang terendam banjir, sejumlah pengendara sepeda motor memanfaatkan jasa gerobak dorong dan harus membayar kocek 20 hingga 40 ribu rupiah. Di Pamulang, Tangerang, Selatan, Banten, puluhan rumah di perumahan Bukit Pamulang Indah terendam banjir Jumat siang. Selain hujan ras, buruknya dry nasa membuat rumah warga terendam hingga 1 meter. Kami menurunkan ada 3 perahu, 1 perahu LCR dan 2 riverbus. Kami mengevakuasi tadi antarjemput warga yang pulang dari kerja dan pulang dari kuliah. Agar banjir cepat surut, Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air Kota Tangerang Selatan menurunkan 2 unit pompa air besar untuk menyedot air yang menggenangi perumahan. Nova Yul Henry, Dimas Arief Setiawan, melaporkan untuk NET.